Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali di channel keluarga Jawa Melayu dan disini aku pengen membagikan aktivitas terakhirku saat berada di rumah sakit ya dan Alhamdulillah di hari keempat ini aku udah diperbolehkan pulang dan inilah aktivitas terakhirku yang akan aku bagikan ke teman-teman jadi pagi ini aku udah selesai ngeberesin perlengkapan aku dan bayi ya saat dirawat di rumah sakit ini dan inilah keadaan ruangan tempat aku dirawat bersama dua temanku, kebetulan ada dua pasien disini aku mau makan dulu, kebetulan ini udah sarapannya udah diantar dan setelah selesai sarapan aku langsung pamit ya ke teman-teman yang ada di ruangan tempat aku dirawat ini kebetulan aku kan juga harus belajar berjalan ya karena memang kalau tidak dipaksakan masih terasa sekali perih yang ada di perutku sambil pamit aku juga pengen kasih kenang-kenangan sama kedua temanku yang ada di ruangan ini kebetulan aku punya breast pad yang fungsinya untuk menyerap asih agar tidak merembes kepakaian ya bunda-bunda walaupun tidak banyak tapi cukuplah ini menjadi kenang-kenangan kami saat berada di ruangan ini karena kami punya nasib yang sama ya melahirkan harus melalui sesar alhamdulillah si dedek ini sudah selesai dimandiin tampak sekali dedeknya lagi kedinginan ya bunda-bunda tapi karena sudah di bedung jadi dia merasa lebih nyaman dan lebih hangat alhamdulillah untuk anak ke enam ini aku dan suami diberi rezeki untuk memiliki bayi laki-laki ya bunda-bunda kebetulan aku punya anak perempuan semua sebenarnya anakku itu enam orang cuman yang untuk anak kelima itu kemarin aku sempat keguguran di usia kehamilanku dua bulan ya karena janinya tidak berkembang jadi terpaksa aku harus kuret tepat satu tahun aku kuret aku langsung hamil anak ke enam ini dan alhamdulillah kami diberikan bayi laki-laki yang sehat dengan berat badan lahir kemarin hanya 2,8 ya bunda-bunda tidak begitu besar bayinya tapi yang patut disyukuri bayiku dan aku juga sama-sama sehat sebenarnya badan si dedek ini agak sedikit menguning ya bunda-bunda karena lantaran dedeknya suka tidur dan masih kesusahan untuk minum asih karena mungkin kemarin aku masih susah untuk bergerak ya dan disini singkat ceritanya aku udah berada di dalam mobil kebetulan adik ipar sudah menjemput aku dan ini kami sedang menuju ke rumah sampai di rumah ini mau tidak mau aku harus tamping ya bunda-bunda karena kalau tidak begitu bayiku masih kesulitan untuk menyusui pengantaran nih bayi suka tidur ya dan sulit untuk dibangunkan jadi salah satu alternatif aku pamping dan mau tidak mau dia harus aku ajari untuk ngedot ya tapi alhamdulillah juga si dedeknya mau untuk menghisap dotnya jadi aku agak tenang ya karena bukan apa sih kalau sampai dia tidak mau menghisap dot apalagi tidak mau minum asih langsung dari aku sendiri aku khawatir juga kalau badannya nanti akan semakin menguning kan walaupun nantinya kita jemur tapi kan lebih baik kalau dedek lebih banyak minum asih dan yang buat aku makin semangat lagi walaupun dedek harus minum asihnya pakai dot tapi dia cepat ya untuk menghabiskan satu botolnya itu dan mau menghisap dotnya itu aku udah senang sekali walaupun dedek suka tidur-tiduran seperti ini tapi asihnya tetap lancar dan tidak harus minum susu formula juga karena memang asih lebih baik ya bunda-bunda daripada susu formula oke bunda-bunda dan teman-teman kiranya ini saja ya aktivitas terakhirku saat berada di rumah sakit dan saat sampai ke rumah yang bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua aku ucapkan terima kasih untuk waktunya kepada bunda-bunda dan teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai mohon maaf jika videoku mungkin terlalu banyak kekurangan dan sampai jumpa kembali di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh